Nasib Kurnia Meiga cerai dengan sang istri, Azhira Azhka Fathir atau Azhiza Hermansyah, kini harus cari uang lunasi cicilan. Jarang disorot publik, rumah tangga Kurnia Meiga dan Azhira Azhka ternyata sudah berpisah sejak Februari 2023 lalu. Perceraian Kurnia Meiga dengan Azhiza telah diputuskan oleh pengadilan agama Depok pada 30 Januari 2023. Dalam laman resmi putusan MA tersebut, penggugat perceraian adalah Azhiza dan tergugat yakni Kurnia Meiga. Sementara hak asuh anak jatuh di tanggaan Azhiza. Kabar penceraian ini pun diumumkan oleh mantan istri Kurnia Meiga lewat Instagram Ega Hermansyah, Selasa, 5 Maret 2023. Meski begitu, Azhira mengaku hingga saat ini masih menjadi admin akun Instagram X Timnas Indonesia. Azhira mengaku tujuannya mengelola akun Kurnia Meiga lantaran ingin melunasi cicilan utangnya semenjak mantan suami sakit. Dijelaskan Azhira utang itu digunakan untuk biaya berobat medis dan kebutuhan rumah tangganya. Sementara Kurnia Meiga baru-baru ini muncul dengan akun baru Kurnia Meiga 1. Kurnia Meiga membenarkan bahwa akun miliknya sudah beralih ke mantan istri. Kendati begitu, ia meminta kepada Oknum yang menghubunginya sekarang melalui akun barunya tersebut. Adapun perceraian itu terjadi saat Azhira tengah mengandung 6 bulan anak ketiganya dengan Kurnia Meiga. Dijelaskan Azhira, ia mengunggat cerai Kurnia Meiga bukan karena mantan suami jatuh sakit. Namun, ia menyinggung kesalahan fatal yang membuatnya tidak bisa untuk kembali lagi. Menurutnya, sejak mantan suami sakit tahun 2017 ia hingga 2023 masih setia menami. Meski begitu, Azhira tak menjelaskan terkait kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kurnia Meiga hingga membuatnya menggugat cerai. Sebagai mana diketahui, Kurnia Meiga dan Azhira Anska Fathir menikah pada 12 Mei 2013.